Pemerintah Kabupaten Ngawi mulai merencanakan sejumlah kegiatan untuk menarik minat wisatawan atau orang berkunjung ke Ngawi. Hal ini menyikapi keluhan dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI yang mengaku jika tingkat hunian hotel saat ini kurang dapat maksimal karena belum adanya kegiatan yang bertaraf regional atau nasional. Pada momentum libur lebaran kemarin, tingkat hunian atau okupansi hotel di Kabupaten Ngawi hanya meningkat sedikit. Peningkatan ini jauh dari target yang diharapkan setelah pelonggaran selama pandemi COVID-19 yang terjadi dua tahun terakhir. Menyikapi itu, Wakil Bupati Ngawi Dwi Rianto Jadmiko mengaku jika Pemkap telah menyiapkan kalender pariwisata atau event kegiatan yang akan menarik minat wisatawan atau orang yang berkunjung ke Ngawi. Sejumlah agenda kegiatan juga telah disiapkan seperti saat momentum hari jadi ataupun peringatan HUTRI. Di samping itu, juga untuk event yang berkelas regional, nasional, bahkan internasional mulai dari motocross atau trail, serta para layang juga mulai digodok tahun ini seiring dengan sudah adanya pelonggaran. Diakui wabuk, jika pandemi COVID-19 yang terjadi dua tahun terakhir sangat memukul perekonomian nasional termasuk usaha bidang pariwisata yang harus mati suri. Jadi pasti pasca kegiatan normal ini, jadi kita melihat kalau ukurnya di Idul Fitri kemarin. Jadi setelah kegiatan Idul Fitri, kegiatan mudi, lalu kegiatan tradisi di Idul Fitri berjalan akan berakibat tidak terhadap pandemi COVID-19 ini. Ini dua minggu mulai Idul Fitri kemarin, ini akan menjadikan bahan ekvaluasi. Lalu yang berikutnya, kita juga akan mulai mempersiapkan momentum tahunan di Kabupaten Ngawi, terutama yang pertama adalah hari Jading Ngawi, lalu yang kedua Agus Tusan, itu yang menjadi momentum tahunan kalender wisata sekaligus kalender kegiatan. Nah beberapa kegiatan yang bertarafungsi rasional akan coba kita mulai kita merencanakan lagi, diantaranya balik fashion show, misalkan lalu yang berikutnya kegiatan-kegiatan yang bisa mendatangkan wisatawan, baik di destinasi wisata maupun di kegiatan yang bisa memberikan multi-layer efek ekonomi kepada masyarakat, termasuk pada hotel, setoran, dan lain sebagainya. Seperti diketahui, sebelumnya PHRI Ngawi berharap adanya event kegiatan yang menarik minat wisatawan atau orang berkunjung ke Ngawi. Hal ini dengan tujuan selain Ngawi, semakin dikenal juga akan ada dampak positif terhadap okupansi atau tingkat hunian hotel yang ada di wilayah paling barat Jawa Timur ini. Itu Wahyu, JTV, Ngawi.